assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di pagi hari ini yang cerah kita akan memperhatikan pergerakan dari saham mayora seperti kita tahu disini moving average yang berwarna abu-abu abu-abu ini nih yang ini nih dia mengalami penurunan membentuk lembah dan Oh itu dia Utsh itu di its hahaha gimana sih Bang kok ini moving average-nya sudah membentuk lembah dan menurun tapi harganya tetap duara 2230 dan parabolik sarnya yang biru ini biru tua juga mengalami penurunan tapi kok harganya masih tetap tadi bertahan 2230 karena dari pola candlesticknya tadi itu kan hijau 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 terus tuh nah karena hijau nya rapet begitu ya tetap harganya kalau harganya turun itu menunjukkan candlesticknya merah ini nih yang merah itu baru harganya turun kalau dari candlesticknya hijau 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 nya yang rata ini enggak ada ekornya kalau ijo tidak ada ekor itu dia tidak naik alias harganya tetap dan mengenai untuk RSI nya RSI ini mengikuti mengikuti dari 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 harganya karena RSI membentuk demand dan supply dari suatu saham tersebut Bagaimana kalau kita lihat stok RSI nya yang ini yang bawah stok RSI nya disini biru tua mulai naik hampir membentuk perpotongan dengan garis merah dan make di make di ini terlihat ya biru garis biru ini turun-turun terus nah ini disini sudah membentuk pola baru ini ada 2220 candlesticknya ini di bawah tuh ini bisa lihat gak ini bisa dilihat nggak itu candlesticknya hijau di bawah tuh ini hijau di bawah kalau hijau di bawah harganya turun nih hijau hijau yang bawah tadi kan hijau itu di atas itu nah hijau nih di atas nih masih 2230 ketika candlestick baru terbentuk turun berarti dia akan turun turun semoga memberi pencerahan dan pengetahuan semoga saja nah ini kan hijau tuh ada dua tuh hijau hijau di bawah tuh hijau di bawah Hai ini untuk Mayora ya termasuk bukan kaleng-kaleng juga apakah kita akan menjual saham Mayora kita wetensi dulu ya ini masih menurun kalau dia ada di atas ini tadi sempat naik dia pagi-pagi uh itu naik di 2260 nih disini harga tertingginya hari ini harga tertinggi hari ini nih disini harga tertinggi hari ini di 2260 atau nih kan ini bisa digerak-gerak ini harga tertinggi hari ini 2260 kok nggak dijual Bang ya masih kurang lah kita kan mau cuan hehehe masa cuan tipis-tipis cuan ya cari cuan yang bisa beli cilok lah gitu lah Oke semoga video ini bisa mencerahkan saudara-saudari terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like dan komen dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone olahmatullahi wabarakatuh